Wow alright guys welcome back YouTube channel guys ya kita masuk ke dalam game ketiga gila hari pertama MP lah aja gamenya udah sampai game ketiga ya guys ya dah kita lihat di game ketiga ini kabuki kembali lagi itu mendapatkan cloud day-nya guys harusnya bantai kalau gua ngelihat dari performanya tadi di game kedua siar siapa kal bener-bener bantai-bantai parah sini guys oke sudah masuk ke dalam gamenya udah boleh masuk dia guys ya kita lihat disini akan menjadi petawan terklaude melawan harit ya guys ya Godiva pakai kaditanya Wah ngeri sini Aura ini udah ngeri parah sini guys udah ngeri parah ini ya guys ya di area midnya bener-bener tidak diberikan kesempatan untuk facehugger dan Godiva untuk menyentuh ke arah purple yang malah rebelensian mereka bisa untuk kita lihat disini dicicil-cicil lagi kodifanya wijana arco ini kayaknya lebih cocok main typical tank tuh yang rusuh gitu ya guys parah banget cokel dia udah ngerusuh dari tadi loh dari kalau game pertama tuh dia juga ngerusuh parah ya guys akhirnya memang rebellion tuh menang gitu loh jadi kalau sampe di game menang lagi ya itu kegara wijana arco nya ngerusuh pergerakan dari high yang harus kita lihat tapi gini si wijsaga juga mendapatkan parsianya ya guys ya yang dipik oleh rebellion zion disini yang kita tahu memang esmeralda ini semenjak dominance ice sudah di daerah cooldown reduction ini yang ngebuat esmeralda tentunya yang dulunya ini bener-bener kayak wah item ya lalu ada buku juga ini yang ngebuat dia tentunya bisa ngespun semua resource skill yang dimiliki sama esmeralda tapi kali ini esmeralda yang kemarin semenjak ada sedikit perubahan juga wah Vincentnya kena colong aja gue pikir dia jago pake timing ternyata kena colong gila ya ini by the way bisa buat main funny juga kayak si Vincent ini guys berarti jago kali dia player ya kita disini lord high tanpa banyak bacot ini by the way kenapa kayak warna empelnya kayak buri gini ya guys ya iya gak sih kayak burem gitu wajib warnanya guys wajib lafi gg pantail aura lah nice kita lihat lord high langsung menendang tanpa lord high dia nendang malah dia ilang tai cocok 2-2 nih guys skornya guys ketat lagi nih ya tapi lagi-lagi di game kali ini tuh gak ada lagi guys yang bisa ngestop kabuki sih guys gue rasa gue rasa ini kebenangan buat aura buat aura lagi sih harusnya guys karena kalau Claudie itu gak ada cc itu sama aja gak jelas sih guys susah jadi kemungkinan besar yang kena knock up air bone ini ya udah pasti bakal sedikit terhenti langkahnya ketika terkena efek tersebut dan lagi-lagi Godiva yang aku udah bilang selalu muncul dari area remputan yang tidak terdeteksi oleh pemain-main dari Balinjion memang mereka lebih berfokus untuk numbangin Vsager terlebih dahulu tapi mereka lupa keberadaan dari Godiva ini tidak terdeteksi tadinya ya sudah pasti kalau dia main front to back udah kayak tadi first blood pokoknya jangan sampai dia ketahuan posisi ngeflank aja ngeflank dimana posisinya gak berada dan kalau bisa dari seorang Kadita itu gak boleh ngecover Vsager harusnya ngecover kan kalau bisa tuker satu untuk satu Vsager tumbang kalau bisa ditukar sama Swelo kalau gak ditukar sama yang lain dan ini dia 4-2 rebellion untuk Mirko dan juga arah ayo-ayo aura-aura juga arah aura fire oke belum ada yang ketangkap wah guys ini keduanya main safe main safe banget ya main safe banget itu Vsager kenapa guys ultinya di stop guys dia baru keluar ledakan sekali udah di stop aja apa kegeser itu guys kayaknya mosnya guys eh mosnya lagi jempol kita lihat Lordai setiap kali buka war langsung di counter ya guys setiap kali dia buka war dari tadi si Lordai langsung dibantai sama Vincent Vincent ya guys Vincentnya pinter banget nungguin sampe cowhnya tuh bener-bener ngekik ya guys ya oke masih ada Fluffy masih ada Fluffy tapi gak kena siapa siapa Vincentnya langsung sekarat oh jih Fluffynya mati co gila ya Hai tadi mati udah di turtle lagi aja bahkan turtle-nya aja belum mati-mati belum ancur-ancur guys tanpa Fluffy kayaknya dia gak menjadi free turtle untuk rebellion karena udah gak ada yang badak di daerah depan ya guys ya oke free turtle untuk rebellion by the way Vanny-nya itu gak pake emblem jungle ya guys ya pakenya high endra ya ini gue udah record atau belum ya guys ya oke udah record aman hand mereka lebih siap untuk set up di area rivernya untuk mendapatkan total objektif dan tidak ada yang menyangka ternyata dari high sudah ngebuka dengan satu wari reward satu buah the wave dragon sehingga sedikit terlambat dan untungnya high tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya lord high disini udah mati dua kali kayaknya high ini cuma dipake buat meng-counter funny sih guys bukannya memang untuk apa ya guys ya cuma buat meng-counter funny doang disini guys oke godiva apakah bakal kena incar oh gila vincent ini co gila ini hypernya rebellion sih ngeri-ngeri sedap sih guys kayak bener-bener on point banget ya guys ya wah wijon arco nya mati guys sih mati-mati-mati lagi-lagi kabuki yang akan make a play lagi ya guys ya kita lihat haisnya masih ada purify apakah akan membantai semuanya anjay haisnya ini juga jadi gila banget ya co gokil banget anjing ini hais ini sama si vincent ya bersinar banget loh guys rebellion ini jadi kuat nih ya ini yang ngebuat tentunya hais masih bisa untuk bank demi cukup lama bisa dibilang haji bahkan purple buff nya dari lord hypo juga diambil disini lord high score nya 0-3-0 ya guys ya ini dengan adanya satu pemain yang berhasil untuk undur terlebih dahulu juga lumayan jauh lagi nih networknya 3000 lebih anjing 71% dari 7 game anjing ruby nya gila banget ya wijon arco ya dari 7 game di season 10 kita tahu itu dia yang aku bilang 7 game 7 kali menang ketika dia pakai ruby berarti ruby dia ini memang rusak banget ya guys dia kacau anjing tapi wijon arco ini jago banget sih guys jago banget oke oke Kita lihat parsianya mati lagi Gila itu kabel faninya Gak berhenti-berhenti ya anjing Gak berhenti-berhenti guys Kabel faninya udah kayak Dwi Ngetot Vincent ini guys Oke kita lihat disini juga Ada Esmeralda yang habis Di buff damage ya guys Esmeralda ini sekarang sakit banget loh guys Mungkin gak sakit ya sakit parah ya co Ajing langsung hilang cok Godify nya guys Wah ini kalah tuh kalau kayak begini aura nih guys Harapannya dimana nih Kabuki kali ya Kalau lihat Lord Hai sih kayaknya Lord Hai udah gak ada harapan Di game kali ini guys Beneran gak guna aja disini cok Lalu mendominasi daerah Coldplay dengan 5 poin Kali yang mereka beli K Kok jadi super strongy dia Merelakan begitu saja apa yang dilepaskan Oleh para pemain dan tim Revolution tidak bisa dipendung kembali Memaksakan si fighter bazen lane Mencoba untuk mendapatkan satu uang surat Tapi nampaknya mereka akan reset Dan kembali untuk Kembali menyusun strategi yang mereka miliki Tidak mau terburu-buru Tidak boleh rushing seperti di game yang kedua Dan yang tidak bisa dibendung adalah Diskaun dari Grab tentunya ya Jadi buat teman-teman yang mendukung tim favorit kamu Jangan lupa sambil order Grab Ada diskon sampai dengan 26 ribu Dan kalian bisa pakai promo di Grb.to slash ambil Ini khusus untuk pengguna baru ya Teman-teman ya Jadi langsung di scan aja QR code-nya Oke miss cable Nggak ada yang lihat Menuju ke arah depan sana Permainan dari tim rebel Udah menit 10 Bentar lagi beda networknya Udah 6 Udah mau 7 ribu guys Anjing jauh banget cok Terlalu gila ini ya Bayangkan Oh bayangkan Salah ya Benerin dong Denger ya frying pan Hayangkan aku bilang tadi Ya untungnya ya Itu ditangannya ke arah Fluffy Kalau ke Vsager mungkin udah Beda cerita Instan udah auto Auto instan Hayang mati lagi Wah anjing Bener-bener mati lagi cok Hayang 0-4-0 anjing Gila itu Vsager itu ya Bentuk mukanya kayak sud-sudin guys Jadi dia tuh kayaknya genius parah Cok Vsager ini ya guys Jago anjing Ini bakal jadi contender kuat sih Rebellion guys Ngeri banget cok Jago banget Cok itu Vsager itu guys Dan Lordful langsung didapatkan Sama Fanny nya Setiap kali ya guys Momen dia masuk Momen dia mundur Momen dia ngekill si Hay Itu tuh kayak On point banget Anjir coy Parah anjing Wei 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 Kenapa ini patah-patah nih Goblok nih anjing Oke 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 Gue pikir Entret gue guys Wah beda network 10 ribu sih Harapannya udah hampir gak ada sih Kalo menurut gue ya guys ya Udah susah banget sih nih cok Cloudy nya pun gue yakin Gak bakal ada damage Anjing Tapi ini masih load pertama gak sih guys Harusnya masih ke defense sih Harusnya masih ke defense ini ya Astaga anjing Vincent itu apa cok Wah GG banget Anjing Vincentnya guys Sakti ya anjing Hai udah ngekick ya guys Udah gak ada counter lagi Buat Fanny nya Kabuki nya mati Tapi masih bisa defense Masih bisa defense guys Masih bisa defense guys Wah anjing Gila cok rebellion cok Jadi kuat gini bangsa cok Anjing 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 Vincentnya cok Anjing Anjing langsung di end cok Oh gak bisa gak bisa gak bisa Gak ada minion Gak ada minion Gak ada minion Gak ada minion guys Gak ada minion guys ya Kamek ya Kamek guys Kamek guys Kamek guys Anjing guys ya Masih belum end juga Cok gila guys ya Hai nya belum mau pulang Anjing guys Puset dah anjing Hai nya ngebantai sendiri Ngentot Anjing ini kenapa kuat banget Rebellion guys Ih gila cok Ini cok rebellion guys Anjing Kabuki nya mati juga Tai Anjing cok Pesta pesta Di best nya Aura anjing Wah gila cok Apaan ini guys Dimana memang sebenernya Minion nya udah ngepuse Tapi berhasil di clear Dengan cukup cepat juga Oleh pemain-main Dari aura Dan Sangat disayangkan Karena posisi Dari vincent nya Memang sudah sempet Memangin fluffy Tapi Dengan adanya Pergerakan dari Pemain-main aura fire Yang langsung Ini gimana ya Apakah masih bisa menang Di aura nih guys Udah mulai masuk ke light game Sini guys Walpun beda duitnya jauh ya guys Ya Pemain dari aura fire Masih bisa untuk Nahan juga Dan Meskipun kayak kabuki Sempet memberikan Sedikit poke damage Dari awal Itu yang ngebuat Rebellion jenet Tentunya masih bisa Untuk ditahan Dari pemain-pemain Rebellion jenet yang mencoba Untuk memaksa untuk menumbangkan Base nya Tapi kalau sementara Kalau kita lihat dari Equips nya sendiri Dari kabuki Udah mendapatkan Satu bow in of nature Dan respect Ini apakah bakal Asuk ke lord Kita lihat Gila godiva Sampai mati 5 kali guys Gara di Instant sama si Vincent nya Terus ya guys Fanny nya ini Ngeri banget sih guys Ini by the way Semua pemain sekarang Udah mainnya Pake samsung ya guys Udah mulai mainnya Pake samsung guys Dan mereka Tetep jago Kita lihat Vincent nya Terbang-terbang Masih kayak nyamuk Di daerah paling depan Aji di tb-in di depan guys Di tb-in di depan cok Para pemain dari aura Gak ada yang bisa maju ya guys Lord pun menjadi free lord Buat Rebellion disini guys Oke kita lihat Ini peratuan sih guys Apakah bakal end Atau kok masih bisa Defense ya guys ya Gue bingung nih Gue bingung nih Bakal end atau Bakal ke defense ya Oke swallownya mati Swallownya mati Swallownya mati Harusnya masih bisa Defense ini aura guys Masih kuat sih ini guys Tapi haisnya Aduh haisnya gak kesentuh Tapi kita lihat Lagi-lagi kabuki Make a play lagi guys ya Kita lihat Kita lihat Datang lagi Vincent nya Gagal untuk mendapatkan Kill Tapi turret nya Wah gak ke defense Anjing Anjing ngeri banget Coq Rebellion Kok bisa gini anjing guys Ngeri banget Coq Ngeri banget Coq Rebellion Anjing Oke guys Thank you banget Ini sih calon juara sih Tai Coq Rebellion Ngeri banget ya guys ya Thank you so much I love you everybody Bye 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 bye